Baiklah, jadi tahun 2024 ini tampaknya menjadi tahun yang menarik untuk kita semua untuk berinvestasi ya mas ya Nah menurut mas Eros sendiri nih, apa sih potensi investasi yang paling menjanjikan di tahun 2024 ini Terutama ketika kita berbicara tentang saham-saham di sektor yang unggulan nih mas Eros Ya, oke 2024 sebenarnya banyak sektor yang bisa kita lirik menurut saya ya Saya selalu dalam analisa saham, khususnya saham ini saya selalu akan melihat di sisi perusahaannya dulu alias fundamentalnya dulu Baru kita bisa, istilahnya bisa tambahkan analisa dengan kondisi makro ekonomi gitu katalah ya Tapi pertama tetap kita bicara mengenai fundamental dan valuasi Nah saat ini tahun 2023 bisa kita lihat ya bahwa banyak sekali saham-saham yang masih dihargai murah Di saat kinerjanya sudah recover atau di saat kinerjanya sudah bagus Nah sebenarnya itu bisa kita pilih sektor apapun menurut saya Nah ketika kita sudah pegang fundamental bagus harga sahamnya murah dan sepanjang nanti tahun 2024 Masih ada potensi growth secara kinerja Itu kemungkinan besar tetap pasti akan naik ya Itu pengalaman saya sejak tahun 2011 sampai sekarang itu selalu mengatakan hal seperti itu Nah kalau misalkan mau dispesifikan di sektornya Katakanlah yang paling menonjol saat ini ya Salah satunya emas bisa dikatakan seperti itu Kenapa? Karena sekarang emas kalau nggak salah terakhir harganya sudah di atas Rp2.000 Yang dimana harga emas ini salah satu yang men-trigger kenaikan harga emas adalah Masalah geopolitik yang belum stabil untuk global Yang kedua adanya potensi penurunan suku bunga fat Jadi emas ini komoditas yang berkebalikan dengan suku bunga fat Jadi jika suku bunga fat itu agresif naik seperti tahun 2022 kemarin Harga emasnya biasanya turun Kemarin kita melihat harga emas sampai ke Rp1.600.000 dan sebagainya Dan saat nanti harga suku bunga fat itu turun Konfirmasi turun kemungkinan besar harga emas ini akan makin naik Apalagi sekarang pun sebenarnya suku bunga fat belum turun nih Cuma baru setelahnya ada isu bahwa tahun depan kemungkinan akan turun Nah itu saja sudah men-trigger harga emas sampai menembus level ke Rp2.000.000 Nah jadi kemungkinan salah satunya emas itu menjadi salah satu yang menarik itu Kalau kita bicara komunitas Dan belum lagi sektor lain katalah properti Saya termasuk juga yang mengamini atau yang meyakini sektor properti tahun 2024 akan bagus Triggernya juga sama penurunan suku bunga Memang saat ini suku bunga Bank Indonesia masih tinggi Bahkan bulan Oktober kemarin kita kaget ya Bulan Oktober yang harapannya Bank Indonesia itu menahan suku bunga Ternyata menaikkan nih ya menaikkan suku bunga dan itu membuat istilahnya market Kayaknya tertahan untuk naik gitu ya Salah satunya sektor properti ini jadi tertahan juga Karena mayoritas di atas 50% pembelian properti kita Masih pakai skema KPR Dimana kalau suku bunga naik ya otomatis bunga KPR naik Itu di istilahnya ada potensi untuk orang-orang menahan membeli rumah Cuma ternyata saat suku bunga tinggi pun di tahun 2023 ini kan Suku bunga Bank Indonesia kan sudah termasuk tinggi ya Ternyata properti-properti ini tetap bagus gitu Kita lihat kinerja emiten-emiten properti Kuartal 3-nya rata-rata bagus gitu ya Bisa disebut nih misalkan seperti apa BSDE mungkin ya PWON Yang terkenal kan CTRA misalkan kemudian Banyak lagi ya bisa dilihat satu persatu itu rata-rata bagus Nah jadi bisa dikatakan saat suku bunga tinggi pun Performa dari emiten properti bagus Nah apalagi kalau nanti terkonfirmasi suku bunga turun loh Nah itu menjadi menarik ya Akan men-trigger untuk pasar keuangan kita nih Terutama sektor properti Kemudian juga BOOM Nah disilain Sektor misalkan pariwisata Yang kebetulan juga banyak kita mention di channel The Investor ini ya Pariwisata sudah mulai bergerak Ini juga mulai menarik Apalagi akhir tahun 2023 Piksisnya pariwisata Itu juga menarik Jadi sebenarnya kalau kita bicara sektor Banyak yang menarik sih Mbak Alia Tinggal kita suka sektor yang mana nih Perbankan udah apalagi itu perbankan ya Sektor yang gak pernah istilahnya Mau suku bunga naik atau turun Tetap untung itu ya salah satunya perbankan itu Ya kira-kira mungkin itu Mbak Alia Oke Jadi menurut Mas Eros nih Sebenarnya banyak ya Sekter sektor takang unggulan yang Menjanjikan nih di tahun 2024 Tapi mungkin beberapanya adalah Sektor emas Property Dan juga pariwisata Apalagi di akhir tahun itu ya Mas ya Iya Oke Pertanyaan selanjutnya nih Mas Eros Apa sih perkiraan Mas Eros Perkiraan Mas Eros Atas pertumbuhan ekonomi global dan regional Yang dapat mempengaruhi potensi investasi saham di tahun 2024 nanti Ya oke, kalau bicara mengenai pertumbuhan ekonomi Memang global bisa dikatakan masih abu-abu dalam hal kita belum tahu ya global Sebenarnya kalau kita bicara mengenai makro ekonomi secara global Sebenarnya yang perlu kita perhatikan menurut saya itu dua negara saja nih Biar kita nggak bingung gitu kan Karena kalau kita kan mayoritas di sini nih Teman-teman di sini yang nonton kemungkinan besar bukan ekonomi kan ya Bukan ekonomi pastinya kan Rata-rata ya orang-orang biasa investor retail seperti kita-kita ini Yang paling yang cuma nonton berita gitu kan Jadi kalau kita bicara mengenai makro ekonomi itu pasti terlalu kompleks gitu ya Nah terus bagaimana nih supaya kita bisa mengikuti perkembangan ekonomi global Sebenarnya yang perlu kita perhatikan dua negara saja nih Dua negara ini yang sangat mempengaruhi ekonomi Indonesia Yang pertama Amerika, yang kedua China Nah udah kita melihat dua negara itu menurut saya ini sudah cukup Untuk kita mengetahui bagaimana nanti dampaknya terhadap perekonomian kita gitu Nah yang pertama kenapa Amerika? Nah Amerika ini sangat pertama partner dagang terbesar kedua di Indonesia gitu kan ya Kemudian yang kedua Amerika ini juga mempengaruhi kondisi pasar keuangan secara global Termasuk pasar keuangan kita, pasar saham kita Nah bagi kita para trend follower biasanya akan melihat foreign flow gitu ya Flow asing ya, asing baik itu masuk atau keluar Nah apa yang men-trigger asing ini masuk atau keluar? Yang men-trigger adalah suku bunga fat Kenapa suku bunga fat? Karena suku bunga fat inilah yang membuat asing mau masuk ke Indonesia atau keluar dari Indonesia Nah jadi itu pertama kita melihat Amerika Kemudian yang kedua kenapa China? Karena China merupakan partner dagang terbesar di Indonesia Jadi kalau Chinanya ambrut Nah kita rata-rata ekspor komoditas ke China Kita rata-rata juga impor raw material dari China Nah jadi kalau Chinanya ambrut ya juga pasti akan mempengaruhi ekonomi kita gitu Nah lalu bagaimana kondisi sekarang dua negara tersebut Amerika baik-baik saja oke gitu ya pertumbuhan ekonominya ternyata bagus di saat suku bunga tinggi Cuman sayangnya Chinanya yang masih belum pulih nih gitu Sejak krisis properti kemarin-kemarin kan ya kita denger perusahaan properti terbesarnya China bangkrut Dan itu ternyata membuat krisis di China sampai sekarang Ya pertumbuhan ekonominya masih minus dan suku bunganya rendah itu ya Nah ya harapannya nanti China ya pulih gitu China pulih otomatis perdagangan kita Indonesia dengan China kembali aktif lagi Ya kalau China pulih biasanya permintaan komunitas akan naik ya Harga batu bara akan naik kan gitu kan ya Harga nikel akan naik harga CPO naik kan gitu kan ya Sekarang harga batu bara turun salah satunya oversupply ya Kenapa oversupply salah satunya permintaan China menurun gitu Nah itu-itu serangkaian tentang ekonomi global Tapi secara umumnya saja bagi kita para awam kan lebih-lebih enak hanya melihat itu gitu ya Nah itu tentang itu tadi mbak pertumbuhan ekonomi global dan juga regional ya Terus bagaimana setelahnya saham-saham yang akan diuntungkan atau akan dirubikan Ya kalau kita bicara mengenai saham yang setelahnya defensif atau saham yang tetap bisa terus eksis Ya mungkin saat ini kita bisa hindari dulu saham-saham yang ada trade dengan China Bisa dikatakan seperti itu Kita pilih saham-saham yang dia punya basis pelanggan itu di Indonesia itu lebih oke Jadi saya sendiri sepanjang 2023 ini saya lebih banyak memilih saham-saham yang dia mendapatkan revenue-nya dari Indonesia aja nih gitu Jadi tidak termakan banyak exposure dengan perdagangan luar negeri gitu ya Itu lebih safe-nya Tapi biasanya saham-saham yang ada exposure transaksi luar negeri sekarang kan terpuruk nih Nah biasanya harga-harga sahamnya murah gitu Nah nanti kalau ekonomi China membaik kemudian global sudah mulai pulih Ya pasti harga sahamnya juga ikut naik gitu Jadi di sisi lain dengan terpuruknya ekonomi global Kita bisa cari juga nih saham-saham yang dia ada trade ke luar negeri Tapi dia dan terkena dampak terhadap pelemahan kondisi ekonomi global Tapi saat ini survive nih gitu Nah survive biasanya harganya udah murah banget tuh Nah disitu kita mulai cicil ya kita harus sabar nunggu sampai ekonomi China pulih misalkan Nah disitu baru nanti kita akan panen Nah gambarannya kira-kira seperti itu Mbak Elia Oke Jadi perkiraan pertumbuhan ekonomi global itu bisa dilihat ya dari dua negara aja nih Amerika dan China sebagai partner dagang terbesar di dunia ya Mas ya Oke untuk selanjutnya nih gimana nih kita kan udah memasuki pasca pandemi ya Mas Eros ya Dan kira-kira apakah di era pasca pandemi COVID-19 ini apakah masih ada Masih bisa mempengaruhi prospek investasi saham di tahun 2024 Dan jika iya apakah ada sektor yang mungkin mengalami perubahan signifikan sebagai dampak dari era pasca pandemi ini Mas Eros Memang kalau bicara pandemi ada dua sisi kan ya Di sisi fundamentalnya maupun di sisi pasar sahamnya sendiri gitu kan ya Jadi kalau kita masih ingat tahun 2020 terjadi crash Maret terjadi crash Di sisi lain orang-orang yang masuk saham itu banyak banget gitu Jadi kayaknya uang-uang orang-orang ini pada larinya ke saham Akhirnya akhir tahun 2020 nge-rebound Dan banyak orang kaya baru dari saham ya Banyak sekali gitu ya Jadi pas mereka masuk di saat harganya murah Kemudian akhir tahun harga sahamnya naik semua Mereka yang punya modal gede masukin saham Ya udah tuh jadi orang kaya baru Kita melihat fenomena seperti itu ya Cuma beda nih kalau kita-kita para pelaku saham Sudah lama ya Jadi kita sudah misalkan sudah on position di tahun 2019 Ya 2020 harus merasakan portfolio itu turun 50% itu ya Itu kita harus merasakan sebelum akhirnya Kalau kita masih bertahan ya kita akan sebatas rebound aja nih Posisi di akhir tahunnya Nah itu di sisi market Kemudian sampai akhirnya tahun 2022 dan 2023 Kita merasakan pasar saham itu lesu gitu ya Sepi gitu Lesu susah banget nih cari saham-saham yang Yang istilahnya gampang naik gitu kan susah itu Kita merasakan hal seperti itu ya Nah cuman bagi kita yang mungkin sudah pelaku market di Yang sudah lama gitu Itu sebenarnya kejadian tersebut ya hanya siklus tahunan saja ya Artinya ya itu memang sering terjadi Suku bunga naik seperti tahun 2015 itu dia Crash juga kemudian akhirnya ketika suku bunga turun Itu market 2016 sampai 2018 itu enak banget tuh Itu rally dan kayaknya 3 tahun tersebut tuh enak banget kita di saham ya Cari cuan itu gampang gitu Nah itu di sisi marketnya Nah kemudian kita bicara mengenai sisi bisnisnya Baik kita para investor jangka panjang Ya kebetulan karena channel The Investor ini kan kita fokus di investasi jangka panjang Nah di jangka panjang maka acuan kita kan di sisi fundamental ya Jadi kita tidak bicara mengenai teknikal Tapi kita lebih bicara kepada fundamental perusahaan Nah saat covid itu banyak perusahaan ambruk Ya pinerjanya rugi Dari yang tadinya laba menjadi rugi dan sebagainya Kemudian tahun 2021 masih ada covid Bahkan lebih parah varian delta waktu itu ya Tahun 2022 masih ada varian omikron Di semester 1 Nah baru benar-benar longgar itu tahun 2023 Jadi bisa dikatakan secara siklus ekonomi pasca pandemi Ini sih seharusnya 2023 ini sudah mulai normal baru gitu ya Jadi sudah-sudah longgar sudah banyak emiten-emiten yang recover Tetapi kalau kita melihat ternyata tidak semua bisnis itu sudah recover Salah satu ya salah satu kalau kita bicara mengenai kondisi masyarakat kita Rata-rata memang orang-orang menengah ke atas itu rata-rata pulihnya lebih cepat Dibandingkan orang-orang menengah ke bawah ya Jadi kalau menengah ke atas itu biasanya dia sudah mapan kerja di perusahaan yang memang sudah bagus dan sebagainya Dia sudah mulai recover lagi Daya belinya pun sudah kembali normal Maka emiten-emiten yang dia punya basis pelanggan Itu orang-orang kaya bisa dikatakan seperti itu ya Orang-orang kaya dia sudah survive nih Sekarang sudah bagus sudah survive sudah menghasilkan laba Bahkan beberapa diantaranya saya cek Laba di tahun 2023 ini sudah melebihi laba sebelum pandemi tahun 2019 Nah kalau seperti itu kita tinggal lihat nih kalau harga sahamnya belum naik seperti tahun 2019 Ya itu menarik gitu ya udah tinggal beli aja habis itu kita tunggu Cuman di sisi lain emiten-emiten yang dia punya basis pelanggan untuk orang-orang golongan menengah ke bawah Masih belum survive ternyata ya Jadi kita misalkan katakanlah kita bicara mengenai perbankan aja ya Bank Kita lihat salah satunya BTPS yang sempat rame kemarin ya Yang dimana harga sahamnya turun terus gitu Nah kalau kita teliti ternyata memang basis dari bank BTPS ini rata-rata adalah golongan menengah ke bawah ya Jadi yang belum bankable dan menyasar ke komunitas Ibu-ibu biasanya ya Nyasar ke ibu-ibu PKK dan sebagainya Dan ternyata itu belum pulih gitu Artinya nasabah-nasabah yang dia macet sejak tahun 2020 sampai sekarang belum pulih Akhirnya terus-menerus BTPS melakukan pencadangan ya Atau selalu menambahkan CKAPN-nya dan itu menggerus laba Dan akhirnya market nggak begitu seneng Ya harga sahamnya turun juga gitu ya Harga sahamnya turun-turun-turun Cuman di sisi lain emiten-emiten seperti itu ya kita lihat lagi Apakah akan terjadi seperti itu terus-menerus Atau sudah mulai recover dalam artian Nasabah-nasabahnya sudah mulai beres belum nih Kemudian pencadangannya sudah selesai belum nih Kalau misalkan sudah selesai ya kita tinggal tunggu tahun 2024 Harusnya bisa mencetak laba yang lebih tinggi dibandingkan tahun ini Nah jadi seperti itu Jadi kalau kita bicara mengenai pas COVID-19 tadi ya Emiten-emiten yang basis pelanggannya orang-orang masyarakat golongan menengah ke bawah Kayaknya belum recover sampai sekarang Tapi emiten-emiten yang punya basis pelanggan menengah ke atas Itu rata-rata sudah recover dan bahkan banyak yang kinerjanya sudah di atas tahun 2019 Dan itu menarik Terutama juga sektor-sektor pariwisata ternyata kita lihat Recovernya itu cepat banget Jadi tahun 2023 ini sektor-sektor pariwisata recovernya cepat banget Tinerja tahun ini sudah bahkan mencapai all-time high-nya Ya tinggal kita tunggu harga sahamnya menembus all-time high gitu kan Kan secara simpelnya seperti itu sebenarnya Nah jadi kira-kira itu Mbak Alia Jadi ada plus minus ya secara COVID-19 Ini memang menariknya Ya kita lihat nih Memang story dari saat ini menurut saya tetap story dari selesainya COVID ya Alias story dari recovernya kinerja perusahaan pasca COVID Nah kita cari yang model seperti itu Ya kira-kira itu Mbak Alia Oke thank you ya Mas Eros insightnya Insight full banget nih Nah sekarang udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari breeders di rumah ya Dan kita akan pilih 5 penanya terbaik nantinya Mungkin kita bacain satu dulu ya Mas Eros ya Boleh Mbak Alia Berarti 5 penanya terbaik dapat hadiah gitu ya Mbak ya Dapat hadiah seperti ini Lumayan banget kan Mas Iya betul Ini udah masuk satu penanya terbaik dari Atramdania.ram Oke Ramdania.ram nanya nih Bagaimana Mas Eros melihat perubahan pola investasi masyarakat Indonesia di tahun 2024 Mengingat adanya perkembangan teknologi finansial, digitalisasi ekonomi, dan literasi keuangan Silahkan Mas Eros Ya Perubahan Ini ya tadi apa namanya Perilaku investasi ya Dengan begitu banyaknya teknologi informasi, literasi, dan sebagainya Memang kalau kita melihat saat ini Instrumen investasi pun makin beragam Makin beragam dibandingkan ya 5 tahun dulu dah gitu ya Saya rasa kan 5 tahun dulu itu kayaknya kita mau pilih-pilih instrumen investasi itu sulit banget gitu ya Gak ada literasi dan gak ada literasi dan gak segampang sekarang Ya saya masih ingat dulu saya tahun 2011 itu buka rekening saham itu minimal 10 juta Sekarang di bread sendiri 100 ribu pun bisa ya Iya betul banget Mas Jadi sangat gampang sekali sangat mudah sekali Nah yang perlu kita perhatikan dalam hal memilih instrumennya ya karena pada dasarnya instrumen investasi memang beragam literasi memang tambah banyak Tapi secara pengelompokan sebenarnya itu masih kurang lebih sama Secara pengelompokan resiko terutama ya Jadi kalau kita bicara mengenai investasi yang paling aman katalah deposito Yaitu Instrumen paling aman Tapi sayangnya kalau kita hanya taruh di deposito biasanya tergerus inflasi ya Karena rata-rata bunga deposito di bawah inflasi Kemudian yang kedua Pengelompokan selanjutnya reksadana Reksadana ada Reksadana pendapatan tetap, pasar uang, saham, dan juga campuran Literasinya banyak bisa dipelajari Kemudian yang ketiga Atau kita mau langsung beli surat utang negara Seperti sukuk, ori itu oke Atau yang langsung keempat kita langsung beli saham gitu ya Nah itu lebih mudah Dan harapannya Ya kita harus rajin-rajin nabung Jadi kalau dulu Setelahnya kita nabung hanya sekedar Saya masih ingat dulu Kalau nabung itu Orang tua saya waktu saya masih kecil Belikan emas gitu kan ya Ya memang betul Salah satunya emas itu Belikan emas aja gitu-gitu Nah Emas itu memang bagus untuk Setelahnya Menjaga Harta kita dari inflasi gitu ya Tapi kalau kita mau yield yang lebih bagus Ya menurut saya di pasar saham Ya menurut saya saat ini yield terbagus pasar saham Cuman dibarengi dengan resiko yang tinggi juga Jadi resikonya ini maksudnya adalah resiko market Karena yang namanya saham Harganya akan turun juga nih Akan jatuh juga Ada orang yang turun harga sahamnya turun 10% 15% panik Kan itu masih banyak juga ya seperti itu kan Nah maka harus dibarengi dengan Pengetahuan tentunya ya Pengetahuan literasi kita perbanyak ya Nah Tetapi Di sisi lain Instrumen yang lebih aman ini juga Sekarang gampang kita peroleh Kita mau beli ori Beli sukuk Itu mudah sekali ya Lewat bread pun bisa gitu kan Mudah banget Betul Betul Iya Itu bisa Jadi gak perlu harus kita jadi nasabah prioritas bank dulu Kan dulu 5 tahun yang lalu kita mau beli surat berharga negara Sun itu Paling tidak harus jadi nasabah prioritasnya bank gitu kan Sekarang gak perlu ya Nah maka dengan adanya perubahan perilaku investasi ini Ya kita banyak-banyakin nabung ya Tetap banyak-banyakin nabung Supaya ya buat masa depan ya Yang namanya nabung itu penting Jadi basic utamanya tetap nabung Tinggal nanti tabungan kita kita alokasikan ke instrumen investasi mana Mungkin itu kali ya Tentang perubahan perilaku investasi itu ya Oke semoga terjawab ya Untuk Bapak Ramdhania.ram Dan selanjutnya nih Tadi kan Mas Eros sudah ngomongin tentang Sektor-sektor apa nih Yang akan kuat nantinya Salah satunya emas Dan pariwisata Nah disini ada pertanyaan kedua Dari breeders di rumah Yaitu at Trisulis Tio HN Yang bertanya Dengan peluang The Fed Yang akan menahan suku bunga acuan yang tinggi Kira-kira pengaruh apa Yang akan terasa untuk emiten energi Dan pertambangan di Indonesia Gimana dikasih Ros Oke terima kasih Pak Biasanya Gini Memang The Fed ini Kan kita sudah melihat banyak berita Bahwa kayaknya si The Fed Akan mempertahankan suku bunga tinggi Dalam waktu yang lama gitu kan ya Higher for longer gitu ya Kalau gak salah ya istilahnya Seperti itu ya Nah Apakah berpengaruh? Ya pastinya berpengaruh Karena yang buat ekonomi jalan Itu adalah Suku bunga rendah Cuman kalau suku bunga tinggi ini Agak berat Kenapa? Karena rata-rata ya orang lebih baik Nyimpen duitnya ya Daripada Kita berbisnis Resikonya tinggi Kemudian biayanya mahal Kan seperti itu Nah Lalu bagaimana dengan energi sendiri? Energi sendiri Kita flashback di tahun 2021-2022 Di situ kita melihat katalah Batu bara biasanya ya Yang sering-sering kita bicarakan Itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan Saat suku bunga rendah Tapi apakah itu pengaruh dari suku bunga? Sebenarnya tidak Pengaruhnya adalah di supply and demand Jadi kalau kita bicara mengenai sektor komoditas Kita bicara mengenai supply and demand Suku bunga apakah berpengaruh? Berpengaruh Tapi tidak langsung Dalam artian seperti ini Ketika supply sedikit Dan permintaannya besar Maka harga komoditas akan tinggi Emiten-emiten yang berhubungan dengan komoditas Akan diuntungkan Di sisi lain Ketika harga komoditas Khususnya komoditas energi ini tinggi Membuat inflasi Kenapa? Karena biaya atau bahan baku mahal Karena ibaratnya kalau kita bicara mengenai Ekonomi saat ini Bahan bakar utama ekonomi itu adalah energi Jadi harga energi ini harus murah Nah maka supaya harga energi murah Pemerintah Banyak negara tidak akan tinggal diam Salah satunya Ngeram permintaan Dengan salah satunya adalah Menaikkan suku bunga Jadi harapannya ketika suku bunga dinaikkan Permintaan secara agregat Permintaan secara agregat itu bisa turun Mengimbangi supply Sehingga terjadi keseimbangan Yang membuat harga energi menjadi turun lagi Dan ekonomi bisa jalan lagi Seperti itu Nah berarti nanti apakah ada hubungannya Ada hubungan Cuman yang kita perhatikan adalah Supply and demandnya tadi Khususnya China ya Jadi kalau kita bicara mengenai komoditas Terutama komoditas energi Ya kita lihat salah satunya China Kenapa? Karena China inilah yang istilahnya Ketika ekonominya tumbuh, naik Maka permintaan energi itu akan tinggi Kalau permintaan energi tinggi Ya nanti harga batu bara akan naik Harga CPO akan naik Dan sebagainya Nah jadi yang kita sorotis sebenarnya China-nya bukan The Fed-nya China saat ini Masih Dalam proses pemulihan Ya masih terjadi krisis Kemudian suku bunganya rendah Ya tinggal kita tunggu saja Saya yakin juga pada akhirnya nanti China pun juga akan recover Pastinya China juga gak akan mau Ya krisis terus-menerus Pasti akan berupaya Supaya recover Nah nanti biasanya setelah recover Ya harga komoditas naik Harga sumnya naik Nah mumpung belum recover Ya kita cari nih Mana yang bisa survive Dari kondisi saat ini Ya kita beli dulu gitu ya Nah mungkin itu jawaban saya Dari pertanyaan tadi Semoga menjawab Oke semoga menjawab ya Pak Trisulistio HN Sangat-sangat insightful nih Mas R. Eros nih Kita lanjut nih ke pertanyaan Pertanyaan terbaik ketiga Dari Tashana underscore S Tashana bertanya Bagaimana sih Mas Eros Memilih pasar saham yang aman Di tengah adanya efek window dressing Pada sektor konstruksi nih sekarang Gimana Mas Eros? Pasar saham yang aman Di sektor konstruksi ya Oke Konstruksi mungkin kita bicara yang Lagi rame saat ini Karya ya Karya BUMN karya ya Bahkan ada isu WSKT Model listing nih Wah ini yang nyangkut-nyangkut di WSKT Udah pada bingung Gimana nasibnya gitu ya Nah Window dressing itu Biasanya dimanfaatkan Memang salah satunya ya Itu memang sektor konstruksi Biasanya dalam kutip ya Biasanya itu memang akan diundungkan Kenapa? Karena Fenomena akhir tahun Yaitu Pemerintah Baik itu Pemerintah pusat Maupun pemerintah daerah Itu menghabiskan anggaran Menghabiskan anggaran Untuk Pembangunan Jadi sisa duit berapa Harus dikeluarin semua Buat Apa namanya Supaya Nanti jadi nol Anggarannya Biar nanti tahun depan Dapat anggaran lagi Karena kalau Tidak sampai nol Berarti tahun depan Anggarannya dipangkas Kan biasanya seperti itu Iya Nah makanya Maka di akhir tahun ini Biasanya Akan dihabiskan Nah itu menjadi sentimen Untuk sektor-sektor konstruksi Cuman balik lagi ke kita Apakah kita Fokusnya di Hanya Sesaat Sentimen Sesaat saja Atau Untuk jangka panjang Nah jadi Kalau misalnya kita Bicara mengenai Jangka panjang Sebenarnya Fokus kita Bukan di Siklus tahunannya Bukan Tapi di kinerjanya Sebenarnya Nah jadi Kinerja balik lagi Apakah kita pilih Perusahaan-perusahaan Yang konstruksi ini Yang kinerjanya Bagus Meracanya sehat Labanya naik Atau enggak nih Atau Jangan-jangan Saham-saham yang kita pilih Konstruksi ini Hutangnya besar Masih rugi Cashflow-nya negatif Nah itu Resikonya tinggi Jadi kalau kita Bicara mengenai Pasar saham yang aman Maka Kalau saya sendiri Yang aman itu adalah Emiten yang Kinerjanya bagus Fundamentalnya bagus Meracanya sehat Jadi secara Fundamental bagus dulu Nah baru kita Bicara mengenai Sentimen gitu ya Mungkin itu Mbak Mbak Alia Semoga menjawab Pertanyaannya nih Mbak Tasya tadi ya Iya Semoga menjawab ya Mbak Tasya ya Kita langsung aja nih Next Ke pertanyaan Pertanyaan terbaik keempat ya Mas Eros Dari Mas Irwanku.ckg Yang bertanya Bagaimana sih pandangan Mas Eros terhadap Isu politik Pemilu 2024 Apakah dapat menekan Maju IHS Dalam jangka pendek Gimana Mas Aras tentang Tahun politik nih Mas Menarik nih Mbak ya Mengenai politik 2024 Ini juga banyak pertanyaan Seperti itu nih Nah Sebenarnya kalau kita Flashback di Tahun politik Yang lalu Saya kebetulan Masuk saham itu 2011 ya Jadi merasakan Minor crash Crash Jadi crash yang Kecil Itu 2013 Pertama 2013 itu kan Krisis Minor Crash minor 2014-nya Rebound Nah Dan kebetulan Pas pemilu juga 2014 Kemudian 2015-nya Market crash Market crash Saya masih ingat Saya masih kerja Di Tresor Ngelihat Dolar itu Dari 11.000 Ke 14.000 Itu cepat Nah itu Itu market crash Betul itu IISG turunnya Juga sekitar Dari Sekitar 30-40an persen Saya ingat BBRI BBCA itu Turun sampai 40 persen Jadi bayangkan Saham Segede BBCA BBRI Yang terkenal Stabilnya Itu turunnya Sampai 40 persen Apalagi saham-saham Second liner Itu turunnya Juga pasti parah Itu terjadi Tahun 2015 Saat Suku bunga Naik Jadi Fed Juga Menaikkan Suku bunga Tahun 2015 Nah kebetulan 2016-2018 Ketika Suku bunga Fed Mulai menunjukkan Penurunan Market rebound Bagus nih 2000- Sampai awal 2018 Sampai akhirnya Tahun 2018 Itu ada Krisis minor Juga Crash minor Ya maksudnya Crash minor Yaitu Perang dagang Antara Amerika China Waktu itu Presidennya Masih Donald Trump Yang Sangat keras Dengan China Perang dagang Waktu itu terkenalnya Crash Minor Crash minor Nah 2019-nya Rebound Jadi Rebound Dan Market itu Kayak pulih dari Crash minornya Tahun 2018 Yaitu Tahun 2019 Dan kebetulan Saat itu juga Pemilu ya Kebetulan Saat itu juga Pemilu 2019 Sebelum Sebelum Akhirnya Sekitar Akhir Tahun 2019 Itu Covid Datang Jadi Berita Mengenai Covid Datang Ini kan Sejak Ya namanya Covid 19 Itu kan Munculnya Covid Itu tahun 2019 Itu akhir Tahun Market Sudah mulai Turun Sampai Akhirnya Puncak Penurunan Di tahun 2020 Bulan Maret Itu bener-bener Puncak Penurunan Sampai Sekarang Bisa Dikatakan Belum Terlalu Rebound Jadi Kalau kita Hitung Sejak Tahun 2020 Sampai Saat ini IISG Itu baru Naik Berapa Belum Sampai 10% Sejak Sejak Covid Kemarin Jadi Bagaimana Tahun 2024 Pertama Ada Recover Dari Covid Kemudian Ada Pemilu Kemudian Ada Potensi Penurunan Suku Bunga Jadi Menurut Saya IISG Di tahun 2024 Itu Bagus Jadi Itu Faktornya Tadi Pemilu Pemilu Itu Menggerakkan Ekonomi Menggerakkan Ekonomi Lokal Terutama Yang kedua Potensi Penurunan Suku Bunga Fat Yang ketiga Pasca Pandemi Perusahaan-perusahaan Sudah mulai Banyak yang Recover Karena Pandemi Covid Ini Sebenarnya Sampai Tahun 2022 2023 Ini Bisa Dikatakan Start Jadi Dengan Tiga Sentimen Positif Tadi Saya Optimis 2024 Market Bagus Market Akan Rally Oke Jadi Mas Eros Optimis Dengan Pemilu Potensi Perundefat Dan Pasca Pandemi Nanti IISG Di Tahun Depan Itu Akan Bagus Mas Eros Untuk Investor Semua Oke Kita Doakan Sama-sama Saya Sendiri Kan Saya Tidak 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 Masa Dupanya Cuma Dengan Melihat Fenomen Sama-sama Harusnya Bagus Jadi Kita Berdua Sama-sama Semoga Bagus Iya Oke Kita Berdua Sama-sama Teman-teman Berdua Di rumah Sama-sama Sama-sama Pertanyaan Terakhir Mas Eros Dari Mas Robin Underscore Karsa Yang Bertanya Bagi Investor Retail Pemula Apakah Harus Utamakan Sektor Perbankan Menurut Mas Eros Dimana Ya Pemula Sektor Mana Yang Bagus Untuk Pemula Jadi Sebenarnya Ya Kalau Misalkan Kita Mau Belajar Mengenai Laporan Keuangan Bank Itu Justru Yang Paling Kompleks Sebenarnya Cuman Yang Namanya BBCA Dan BBRI Itu Sudah Di luar Kepala Itu Pasti Bagus Tapi Kali Kita Bicara Bank Yang Lain Buku Tiga Buku Dua Itu Perlu Kita Pelajari Lebih Lanjut Nah Cuman Kalau Kita Pemula Itu Justru Kita Mulai Dari Sektor Mana Yang Kita Paling Ngerti Kita Pemula Dan Kebetulan Kita Kerja Di Sektor Otomotif Jadi Kita Pemula Kebetulan Kita Bekerja Di Sektor Otomotif Nah Justru Mulai Dari Situ Situ Aja Karena Kalau Kita Mulai Dari Sektor Yang Kita Mengerti Atau Kita Berada Di Dalam Circle Of Kompetensi Kita Itu Lebih Gampang Lebih Gampang Jadi Bahkan Kalau Misalkan Kita Kerja Di Perusahaan TBK Misalkan Kita Kerja Di Auto Misalkan Jadi Lebih Enak Jadi Kita Nyocokin Laporan Keuangan Perusahaan Kemudian Kita Nyocokin Raca Perusahaan Habis itu Kita Lihat Fenomena Yang Terjadi Di Sekeliling Kita Apakah Permintaannya Sedang Naik Atau Sedang Lesu Dan Sebagainya Itu Lebih Oke Jadi Menurut saya Buat Teman-teman Pemula Bisa Start Dari Dimana Kita Berpijak Dimana Kita Berada Dalam Dalam Kompetens Kita Lebih Oke Sambil Tetap Belajar Kita Cara Membaca Laporan Keuangan Seperti Apa Jadi Itu Basic Yang Paling Penting Jadi Kalau Kita Menjadi Seorang Investor Yang Berhasil Skill Menurut Saya Skill Terpenting Yaitu Bisa Membaca Laporan Keuangan Kita Baca Raca Kita Baca Laporan Labar Rugi Tidak Ada Orang Kaya Di Dunia Ini Yang Tidak Bisa Membaca Laporan Keuangan Semua Orang Orang Kaya Di Dunia Ini Dia Bisa Membaca Laporan Keuangan Jadi Mempelajari Atau Belajar Membaca Laporan Keuangan Itu Hukumnya Wajib Jadi Wajib Itu Harus Bisa Membaca Laporan Keuangan Harus Bisa Kemudian Sekalian Kita Cari Tahu Apa Yang Mentri Harga Saham Yang Mentri Harga Saham Itu Dua Sentimen Katalis Dan Kinerja Nah Pas Kita Ada Di Dalam Sebuah Perusahaan TBK Kita Bekerja Di Situ Otomatis Kita Tahu Perusahaan Saya Kemungkinan Akan Mencipta Kelaba Justru Disitu Kita Jadi Orang Pertama Yang Ngerti Nah Maka Yang Kita Cari Dari Membaca Laporan Keuangan Itu Adalah Potensi Kinerjanya Potensi Labanya Apakah Nanti Di Tahun 2024 Perusahaan Ini Menghasilkan Laba Gede Gak Sih Dalam Artian Gede Itu Bukan Berapa Trillion Atau Ratusan Milyar Bukan Ya Tapi Growth Nya Ada Apakah Ada Potensi Kenaikan 20% 30% Atau Jangan Jangan Justru Ada Potensi Kenaikan 200% Jadi Kalau Kita Bisa Menemukan Perusahaan Perusahaan Yang Ada Potensi Lompatan Laba Sampai 200% Itu Menarik Itu Menarik Jadi Itu Yang Kita Cari Nah Biasanya Yang Kita Cari Seperti Itu Dan Kita Pemula Kita Bisa Mulai Dari Dalam Tempat Kita Berpijak Tadi Dalam Circle Of Kompetensi Kita Itu Lebih Mudah Itu Kira-kira Mbak Alia Semoga Menjawab Pertanyaan Dari Pak Robin Tadi Pak Robin Terima kasih Banyak Pak Robin Atas Pertanyaannya Terima kasih Banyak Mas Eros Atas Insight Jawaban Dari Pertanyaan Pertanyaan Breeders Di Rumah Udah Nggak Kerasa Kita Udah Di Ujung Acara Nah Sebelum Kita Akhir Silahkan Mas Eros Mungkin Adakah Bisa Memberikan Pesan Atau Saran Kepada Penonton Dan Juga Breeders Di Rumah Yang Juga Para Penonton Investor Terutama Untuk Mereka Yang Ingan Meningkatkan Portofolio Investasi Mereka Oke Kalau Dari Saya Yang Penting Adalah Kita Terus Nabung Dulu Jadi Apapun Kondisi Kita Usahakan Nabung Nabung Itu Basic Pertama Kalau Kita Nggak Punya Kebiasaan Nabung Saya Jawab Susah Kita Jadi Orang Kaya Jadi Nabung Dulu Nabung Habis Itu Kita Perbanyak Pengetahuan Kita Di Instrumen Investasi Terutama Saham Kenapa Kita Bahkan Saya Katakan Penonton Di Sini Wajib Kita Punya Saham Kenapa Karena Saham Inilah Satu-satunya Instrumen Investasi Yang Memberikan Yield Terbaik Jadi Kalau Kita Bicara Melipat Gandakan Tabungan Kita Jadi Sekali Lagi Melipat Gandakan Tabungan Berarti Artinya Harus Punya Tabungan Dulu Jadi Bukan Bagaimana Caranya Cepat Kaya Bukan Tapi Melipat Gandakan Tabungan Jadi Harus Punya Tabungan Dulu Cara Cepat Melipat Gandakan Tabungan Adalah Di Pasar Saham Cuman Di Sisi Lain Pasar Saham Ini Market Satunya Volatile Ada Saatnya Saham Naik Ada Saatnya Saham Turun Kita Pelajari Sedikit Demi Sedikit Dan Pastikan Kita Coba Beli Saham Bagi Teman-teman Yang Belum Pernah Beli Saham Beli Dulu Lewat Drive Bisa Beli Saham BBRI Beli Rasakan Volatilitasnya Market Rasakan Sambil Tetap Dipelajari Sambil Nabung Pasti Yakin Nanti Kedepan Itu Akan Gampang Untuk Kita Jadi Kaya Ketika Kita Sudah Punya Tabungan Dan Kita Sudah Menguasai Saham Ini Jadi Nabung Yang Konsisten Nabung Yang Rutin Kesimpulan Kesimpulan Message Saya Tadi Jadi Teman-teman Breeders Jangan lupa Mulai Usahakan Nabung Dulu Sekarang Nabungnya Dimana Di Brides By BRI Dan Sekuritas Sekarang Udah Ada Mode Add-on Aplikasi Terbaru Yang Simple Easy Digunakan Untuk Para Investor Pemula Dan Investor Muda Yang Masih Mencoba Untuk Berinvestasi Yang Tau Bisa Langsung Berinvestasi Di Brides Easy Caranya Gampang Masih Satu Ekosistem Di Aplikasi Brides Oke Terima Terima kasih Banyak Mas Eros Atas Waktunya Hari ini Sudah Berbagi Banyak Insight Dan Pengetahuan Berharga Untuk Kita Dan Juga Untuk Brides Di Rumah Juga Terima kasih Untuk Brides Di Rumah Yang Sudah Bergabung Dalam Sesi Live Kita Hari Ini Jangan 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 Lupa Untuk Terus Ngikutin Instagram At Beri Dan Cintang Biru Dan Juga Mas Eros Perwita Di The Investor ID Untuk Mengetahui Insight Pasar Saham Lebih Lanjut Oke Terima kasih Mas Eros Atas Kolaborasinya Malam Hari Ini Terima kasih Mbak Alica Sukses Selalu Terima kasih